Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vita Zarduljana Dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kelas D dengan nomor MIM 19022167 Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit Tentang materi Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Benar memenuhi tugas dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kota Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan materinya Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini Prinsip-prinsip dasar Pemberdayaan Masyarakat Ilmuwan mengatakan, prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan Yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan Dan melaksanakan kegiatan secara konsisten Karena itu, prinsip akan berlaku umum Dapat diterima secara umum Dan telah diakini kebenarannya Dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar Bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan Bertolak dari pemahaman pemberdayaan Sebagai salah satu sistem pendidikan Maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip Yang pertama yaitu mengerjakan Yang artinya, kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin Melebatkan masyarakat untuk mengerjakan atau menerapkan sesuatu Yang kedua, yaitu akibat Yang artinya, kegiatan pemberdayaan tersebut harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat Dan yang terakhir yaitu Asosiasi yang artinya Setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lainnya Contoh, ketika kita melihat jangkul Orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik Melihat tanaman yang kerdil atau subur Akan mengingatkan kepada usaha-usaha pengumpukan dan lain-lain Dahama dan Batmagar tahun 1980 Mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lainnya Menjangkup Satu, minat dan kebutuhan Yang artinya, pemberdayaan akan efektif Jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat Yang kedua yaitu Organisasi masyarakat bawah Artinya, pemberdayaan juga akan efektif Jika mampu melibatkan organisasi masyarakat bawah Sejak dari setiap keluarga atau kerabat Yang ketiga yaitu Keragaman budaya Yang artinya, pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya Yang keempat yaitu Perubahan budaya Artinya, setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya Yang kelima, kerjasama dan partisipasi Artinya, pemberdayaan hanya akan efektif Jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat Untuk selalu bekerjasama Dalam menaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang Yang keenam, demokrasi dalam penerapan ilmu Artinya, dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat Untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan Ketujuh Belajar sambil bekerja Artinya, dalam kegiatan pemberdayaan Harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja Atau belajar dari pengalaman Pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan Yang kedelapan yaitu Penggunaan metode yang sesuai Artinya, pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi Misalnya, lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya Kesembilan yaitu kepemimpinan Artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan atau kepuasan sendiri Tetapi harus mengembangkan kepemimpinan juga Kesembilan yaitu Spesialis yang terlatih Artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi Yang telah memperoleh latihan khusus untuk segala sesuatu sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh Yang kesebelas yaitu Segenap keluarga Artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai salah satu dari unit sosial Dan yang terakhir yaitu Kepuasan Artinya, pemberdayaan harus mewujudkan tercapainya kepuasan Adanya, kepuasan ini sangat menentukan tercapainya Sesuai pada program-program pemberdayaan yang selanjutnya Tujuan pemberdayaan masyarakat Terkait dengan hal ini Pembangunan apapun pengertian yang diberikan pada Untuk hidup manusia Baik cara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, budaya Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk terjaminnya pembangunan kelanjutan Yaitu Menyangkut satu Perbaikan modal fisik Modal finansial Modal SDM Pengembangan modal sosial Pengelolahan sumber daya alam Mengacu pada konsep-konsep tersebut Tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya Upaya perbaikan sebagai berikut Yaitu Perbaikan pendidikan Aksesibilitas Tindakan Kelembagaan Usaha Pendapat Lingkungan Kehidupan Dan masyarakat Mungkin ini adalah beberapa materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Jika ada kekurangan saya mohon maaf Semoga video ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih